Larilah kau pulang, bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petuala. Terpenglah kau pulang, larilah kau pulang, bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petuala. C인지 nuro telur. Ya, Jalil, Syarul, ayo kita pacu jambenya Pagi, pegangannya kuat ya Karapan jambi merupakan permainan ala anak-anak Sukodono Yang terinspirasi dari karapan sapi di Madura Kalau karapan sulian ditarik dengan sapi dan bertijak di kayu Sedangkan karapan jambi ditarik oleh tenaga manusia Dan satu pemain bertijak pada dua batang jambi Yang diikat dengan tongkat tombi Wah, mereka menempel ketat Teman rumah, sambil lihat kami pacu jambi Lihat juga pemandangan indah desaku Bukit indah ini namanya Bukit Binglis Salah satu puncak tertinggi yang ada di desaku Saat cerah, kita bisa melihat megahnya Gunung Semeru Dan pantai selatan sekaligus Astaga, Peggy jatuh Semangat Peggy, kita kejar ketertinggalan Selain membutuhkan kekuatan fisik yang prima Permainan ini juga membutuhkan kekompakan dan strategi yang matang Ayo, sedikit lagi Yeay, berhasil Kami juara Ayo teman, kita cari daun racunan Duh, ini malah bercanda Ayo, cari lagi Ini nih, tanamannya dimaksud kakak daun racunan Daun racunan atau disebut juga tanaman kastuba Umumnya dijadikan sebagai tanaman hias di pekarangan dan taman Tanaman ini dapat tumbuh mencapai 4 meter lho Daun racunan juga bermanfaat lho bagi ibu hamil Karena gel dalam daun racunan dapat membantu melancarkan asing bagi ibu menyusui Selain bermanfaat, katakan Jumiyati Ternyata daun racunan juga bisa diolah menjadi jajanan obang cepit Daun racunan yang udah kami ambil harus dicuci terlebih dahulu Agar tertindar dari getah daun Ada bahan lain yang harus disiapkan nih Catet ya Telur, tepung terigu, mentega, dan gula Pisahkan daun dari batangnya Bagian yang kami olah adalah daunnya saja Potong daun menjadi kecil-kecil Kalau sudah, ulek sampai halus Meski, Glenn, siapkan apinya ya Telur dan gula harus diaduk sampai rata Lalu campurkan tepung terigunya Nah, kalau sudah tercampur semua Terakhir masukkan daun racunan yang sudah dihaluskan Selanjutnya, aduk hingga semua bahan tercampur semua Jangan lupa siapkan cetakan yang sudah dipanaskan Lalu, oleskan sedikit minyak hingga merata di bagian cetakan Nah, bahan yang sudah diaduk merata tadi dimasukkan ke cetakan Heits, jangan sampai gosong ya Jangan lupa membalikan cetakannya Soalnya cepat sekali matangnya Jadi harus cepat teman Ayo kak, itu sudah matang Segera dibentuk biar terlihat bagus Jadilah jajanan opak jepit buatan kami Ayo, ayo kita makan Opak jepit merupakan jajanan khas dari desa kami Wono Marto teman Kalau teman main ke desa kami Jangan lupa cobain opak jepitnya ya Cepat teman, Mbak Nabila sudah menunggu Ayo kita berpencar saja Jamur tiram merupakan salah satu tanaman Yang berumur singkat dibandingkan dengan jamur jenis lain Sehingga waktu pemanenan harus diperhatikan Setelah satu bulan, bakal jamur sudah muncul Dan keluar dari media tanamnya Kemudian jamur hanya membutuhkan waktu 5 hingga 7 hari saja Untuk tumbuh maksimal Apabila dalam waktu itu jamur telah dipanen Maka warna jamur akan berubah ke kuningan Tandanya kualitas dan harga jual jamur juga akan menurun Pelgi, jangan sampai salah panen ya Cara panennya mudah sekali Ambil jamur di pangka batangnya Hingga terbawa dengan akarnya Hampir setiap hari jamur-jamur ini bisa dipanen Biasanya peman mengirimnya ke kota Malang dan sekitarnya Terima kasih Biasanya lagi Yuska jarno wiska paling menih cukup di wik Kak kena ditandun Yuk kak kena Sayu Kalian bisa loh menanamnya di rumah Siapa tahu bisa jadi tambahan penghasilan nanti Sini aku kasih tahu tipsnya Pertama kita buat dulu media tanam jamurnya Bahan dasar media tanamnya terbuat dari campuran dedak dan serbu gergaji Takarannya setengah banding satu Kemudian aduk-aduk sampai merata Supaya media tanam lebih lembab Tambahkan sedikit air dengan cara diciprat-ciplakan seperti ini Kata Mbak Yu Mengemas media tanam jamur tidak bisa sembarangan Kita harus memasukkan serbu sedikit demi sedikit ke dalam plastik Dan kemudian padatkan Terakhir Sisakan sedikit ruang di plastik Untuk memasang cincin penutup Sebagai lubang memasukkan bibi jamur Media tanam selanjutnya harus disterilkan Dengan cara di oven Cukup dengan suhu 90 hingga 100 derajat celcius Selama 4 sampai 6 jam Terakhir adalah proses pembibitan Tapi harus dilakukan di tempat khusus dan tertutup Kemudian panaskan besi pencungkil bibit Untuk mematikan kuman dan penyakit Setelah cincin dibuka Kemudian masukkan bibit pada ujung media tanam Setelah itu Pasang kembali cincin Dan cukup menggunakan kertas koran bekas Jangan lupa Kertasnya juga sedikit dipanggang ya Tujuannya Supaya kertas bebas dari kuman dan penyakit Pemakaian kertas bertujuan Supaya udara tetap bisa masuk Kedalam media tanam Terakhir Kita simpan media tanam Sampai beri jamur tumbuh Oh iya teman Jamur merupakan salah satu makanan alternatif Pengganti laut daging Jamur tiram bisa dijadikan berbagai macam jenis masakan Bisa disayur maupun dibuat sate Gampang kok cara membuatnya Pertama-tama suwir-suwir jamur yang telah dicuci bersih Dan masukkan ke dalam panci berbumbu Tidak tersetuh Sudah jamurnya seperti gini Sementara aku dan pelgi menyiapkan sate Mbak Nabila akan membuat bumbu khas Untuk menyatapnya nanti Kata mbak bumbunya sih gampang Cukup ulek kacang tanah Bawang putih Dan cabai yang sudah digoreng Kemudian tambahkan sedikit gula merah Dan garam Supaya bumbu lebih gori Jangan lupa tambahkan kecap Jadi deh buku contoh satenya Sate siap dibakar Supaya praktis Kami membuat pembakaran Dari pelepah kelapa yang janyam Dengan pembakaran ini Kita bisa membakar 10 porsi sate sekaligus Setelah setengah matang Olesi sate dengan bumbu kecap Dijamin rasanya makin bantang Ayo bolak-balik satenya Jangan sampai gosong Hmm Wanginya benar-benar menggoda selera Saatnya makan Teman Jamur tiram merupakan salah satu makanan Yang mempunyai nilai gizi yang tinggi Di dalamnya terdapat kandungan protein Vitamin Dan mineral Yang baik bagi tubuh kita Kalian mau? Ayo datang ke desaku Sereee Ayo menyebar Jangan sampai menjadi sasaran untuk lawan Kali ini kami sedang bermain bedir rempeni Melawan timnya Ardi Farhan Mimas Dan Suratman Bedir rempeni terbuat dari bambu Dengan buah rempeni sebagai pelurunya Buah rempeni sendiri Merupakan buah tanaman semak liar Yang banyak tumbuh di desaku Coba dengar Suara desingan pelurunya Kencang ya Tapi permainan ini ada aturannya ya Kita tidak boleh menyasar bagian wajah Permainan ini membutuhkan strategi yang gitu Untuk bisa menembus pertahanan lawan Sementara anggota tim ada yang mengisi peluru Sebagian lagi harus menyerang Wai bater-bater peluru nanorak Aku jelok Nuh kunteng Nih Aku jelok peluru Iya Peluru kunteng Waduh Aduh 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 Si munit disergap Kita kalah deh Teman Siang ini mbak Yuku mau wajah kami membuat rujak babal Yuk kita ambil dulu bahannya Ini sih wit babal ya Ananya wit penis ya Ken Nip Kok ngeliat wit babal muter-muter Ngeliatin delang-delang Lagi wit babal gedean yang semenek Korverulah kepriwi sih Oh iya ya Ken Babal ya anak Mbak Ekih injara apa nek Gue belang babal apa ya Yuk mbak Menek Jut babal ya Nis ngawur Karena anakku wendib karo bolang masak mbak singkwan menek Yuh Yuh Soti hati wadah menek Ih ngawur kuah masin lukusin nangisur 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 Munif Pasang kuda-kuda yang kuat yah Jangan sampai aku terjatuh Hahaha Bahan utama untuk membuat rujak babal Dan ini adalah buah nangka Menurut buku yang aku baca Tanaman nangka merupakan salah satu tanaman asli Dari negara tropis seperti Indonesia Tanaman ini biasanya mengeluarkan buah dari batang utamanya Bakal buah yang masih imut inilah yang disebut babal Mbak Yu, tangkap ini Sepertinya sudah cukup babalnya Tak hanya rasa buahnya yang manis dan harum yang dapat kita nikmati ketika masak Bakal buah atau babalnya pun dapat diolah menjadi rujak yang menyegarkan Yuk kita siapkan bahannya Selain bahan wajib berupa cabai rawit, garam, dan gula jawa Ada juga bahan pelengkap lainnya Bahan yang kukupas ini namanya bunga kecombrang Bahan ini akan memberikan rasa asam yang menyegarkan Kemudian ada asam jawa yang asamnya lebih legit Kalau yang mbak Yu kukupas itu buah kedondong Sedangkan Munif sedang mengambil cengkir atau batok kelapa yang masih muda Terakhir pastinya si babal yang memberikan rasa sedikit cepat Wih melihatnya saja sudah bikin liur menetes Sementara Firman dan Munif menyiapkan pinjukan daun Sekarangnya kami mau menembuk rujaknya Cara membuat rujak babal mirip dengan membuat rujak bebek Semua bahan harus ditumbuk sampai halus Sip, tujak babalnya sudah siap Huh, tujaknya pedas dan segar Tapi tenang, si babal bisa menetralisir perut dari rasa asam dan pedas Makanan ini paling cocok disantap pada siang hari yang terik Dijamin bisa membuat badan jadi sedar dan bersemangat Apalagi dimakan sama-sama Dijamin jos genjos Wih, beruntungnya kami masih bisa menemukan buah banyakan Iya, kalian pasti mengenalnya dengan nama murbei Tapi di kampungku disebut buah banyakan Mungkin karena tumbuhnya selalu bergerombol dan lebat Makanya disebut dengan banyakan Biasanya buah ini berasa manis dan segar Jadi bisa langsung dimakan Tapi kalau ketemu yang kecil dan masam Jadi malas untuk memakannya langsung Padahal buah jenis beri-berian ini sangat kaya gizi dan vitamin C Yang bagus untuk menjaga kekebalan tubuh kita Tapi kakakku punya cara seru Untuk bisa menikmati ganyong dan buah murbei ini Gampang kau membuatnya Apalagi kalau banyak yang membantu seperti ini Tinggal bagi tugas deh Biar kakak yang kupas ganyongnya Biar kami yang kerjakan sisanya Kalau umbi ganyong sudah dikupas Selanjutnya tinggal diparut Dan diamkan dalam wadah yang berisi air Tunggu beberapa malam Sampai ada endapan tepung Yang nantinya akan dikeringkan Dan menjadi tepung ganyong serbaguna Tepung ganyong yang sudah kering Tinggal dicampur dengan santan kental matang Nanti akan mengental seperti ini Biar tidak menggumpal Harus sering diaduk ya Kalau sudah Siapkan parutan gula merah untuk dirembus di wajan Jangan lupa tambahkan daun pandan Supaya harum Wih Jadi dah Ongolongonya Nah sambil menunggu Kita siapkan dulu saus murbei Atau buah banyakan yang sudah kita ambil tadi Murbei yang sudah dihancurkan Tinggal direbus bersama dengan air Dan gula putih Diamkan Sampai mendidih ya Segampang itu teman Nah Kakakku paling suka menghias makanan Katanya Supaya lebih menarik Dan orang suka memakannya Tinggal potong ongol-ongolnya menjadi segi empat Lalu balut dengan kelapa Terus susun dan siram dengan sausnya Hmm Lezat Manis legit dan gurih kelapanya Membuat badan lemas Menjadi bersemangat lagi Kata ibuku Memakan ganyong juga bagus untuk pencernaan kita Sifatnya mirip jeli dan agar-agar Bisa melancarkan pencernaan kita lho Bisa bersemangat lagi Dari Kau langsir rola Kami langsir rola Kami langsir rola Kami langsir rola Baca-baca petual Lha Bola jatuh dan bermain itu bukan hal yang maaf Teruslah kau menunggu Tau takut dan kau ragu Takutkanlah mimpimu Jika itu yang kau maaf Ini saat umumku Bagikan raya lagi umum Kau potang si bola Kami anak Indonesia Kau potang si bola Baca-baca pertualan Kau potang si bola Kau potang si bola Kau potang si bola